Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat jumpa lagi di channel guramejaya kali ini kita akan melakukan penggradingan bibit yang udah usia 15 hari sampai 20 hari setelah kita pindah dari kolam pendedaran benih ya jadi ini di sini usianya udah hampir mendekati 20 hari tapi belum ada 20 hari sekitar 16 17 hari itu jadi hari ini kegiatannya kita akan menggrading atau penyetaraan ukuran ikan jadi kenapa kita grading ini supaya ikan ini eh serampak ukurannya ya jadi tidak ada yang kalah dalam saingan makanan nanti kalau kita biarin di kolam satu saja nanti biasanya itu akan terjadi apa ya kompetisinya itu enggak sehat karena ada yang kecil ada yang besar biasanya kalau kita biarin saja yang kecil ini makin jelek kualitasnya jadi yang gede makin gede yang kecil semakin bantat atau kurcil kalau bahasa di petani sini ya jadi kita lakukan penggradingan ini biar kualitas semua benihnya bagus Nah kenapa ikan di dari podakan kuramejaya ini eh kualitasnya bagus karena kita memang melakukan seleksi berdasarkan ukuran jadi kita setarakan terus jadi untuk yang lebih kecil perkembangannya juga akan lebih bagus gitu ya sobat ya Nah ini mungkin nanti kita lakukan penggradingannya oke ini jadi kita udah saring atau kita jaring katnya ini udah dapat ini kita isi kemarin 2500 ya sobat 11 apa satu kolam ini jadi ini nanti kita mau setarakan kita ayak terus kita hitung lagi 2500 kita balikin lagi ke kolam-kolam yang kosong yang bekas-bekasnya juga enggak apa-apa kalau memang enggak ada kolam yang baru tapi yang lebih bagus memang biasanya ke kolam baru ya ke kolam yang apa airnya baru jadi ganti kolam cuma kalau kita terbatas tempat nggak ada kolam ya pakai kolam ini aja nggak apa-apa kita sobatnya orang urusnya Hai sobat jadi caranya kita ambil bak kosong kita isi air kita siapin tiga atau empat bak kita sesuaikan dengan jumlah ayakan yang mau kita kita pakai ya Jadi hari ini kita mau pakai dua ayakan dua nomor ayakan jadi kita siapin tiga bagian untuk memisahkan hasil daripada kredingan nanti ya Nah kita memakai ayakan ukuran 78 dan 157 jadi yang 78 itu yang lebih besar di atas yang kecil dibawah nah kita caranya kayak gini ya kita sekali jalan jadi kita the kita susun ayakannya jadi yang lepas itu langsung masuk ke ayakan lagi ya Bos jadi enggak perlu dua kali jalan jadi hasilnya lebih cepat kerjanya gitu ya Nah kita kita lakukan seperti ini sampai ikan semua ikan ter terkreding nanti baru kita hitung ya jadi ini kita siapin dulu kita ayak dulu kita setarain dulu baru nanti akhirnya kita hitung dan buat sobat yang yang ini kita harus hati-hati waktu ngelepasin ikan yang tersangkut di lubang-lubang ayakan ini ya sobat karena nanti bisa menimbulkan luka nah ini hasilnya bisa kita lihat ukurannya sangat bagus kan rampak itu bahasa Jawanya rampak atau size-nya samalah itu lebih keidentik sama jadi tujuan dari pengredingan itu memang penyetarannya jadi yang perlu kita perhatikan yaitu waktu kita lepasin yang nancap-nancap kayak gini ya Bos di lubangnya itu harus pelan-pelan kita caranya itu jangan dilabasin kita balikin kedalam jadi kita tekan perutnya nah nanti dia lepas tuh tekan perutnya kita lepas gitu ya sobat nanti jadi kalau enggak hati-hati itu bisa menimbulkan lupa pada sirip atas dan itu banyak yang maaf fatal kematian itu biasanya itu waktu kita pengredingan enggak hati-hati jadi banyak ikannya yang luka walaupun sembuh juga nanti biasanya malah cacat gitu ya sobat jadi harus kita hati-hati dulu nah ini kita hati-hati di sini karena banyak yang di lubang-lubang tersangkut nah kita yang paling-paling yang lama kayak gini biasanya harusnya kalau di usia 20 hari yang nyangkut itu enggak banyak ya sobat ini karena kita kebetulan hari ini masih 18 17 hari jadi masih banyak yang nyangkut gitu kita lakukan ini sampai selesai dan nanti kita lihat hasilnya pengredikannya seperti apa gitu ya sobat ya karena udah agak banyak ini tadi dua kolam sekali ayak jadi agak agak lumah lama dan sobat ini hasilnya yang ngayakan 78 nya atau yang besar yang bagian atas sendiri ini sangat rampak dan bagus sekali ini udah oke hasilnya sangat memuaskan dan oke sobat terima kasih sudah mengikuti video ini dan dukungannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga bermanfaat jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh